Intro Sidang pengujian Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang dimohonkan bakal calon peserta pilkada dan warga Kabupaten Bonebulango, Provinsi Gorontalo kembali digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Komisi Pemilihan Umum. Anggota Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, yang menyampaikan keterangan DPR mengatakan permohonan pemohon tidak tepat karena yang seharusnya dipersoalkan adalah pelaksana tugas yang menggantikan tugas kepala daerah. Untuk kasus Bonebulango, seharusnya jika posisi kepala daerah terlalu lama kosong maka pejabat tersebut harus diberhentikan dan segera ditunjuk pejabat definitif penggantinya. KPU dalam keterangannya yang disampaikan Hashim Asyari mengatakan secara substansi periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dimulai sejak dilantik menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, periode sasi masa jabatan tidak terhalang oleh perubahan undang-undang. Demikian pula dengan kedudukan sebagai penjabat kepala daerah. KPU menambahkan, seharusnya perubahan regulasi dilakukan sebelum tahapan pilkada berlangsung. Ilham Riyadi, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.